How in my life Mas, kalo Uges boleh tanya Kayaknya banyak melamu dari tadi Uges baru mau kasih satu pertanyaan nakal buat masanya Udah, gak sabar Oke, halo Halo, soal malam Malam, dengan siapa Bapak? Dengan presto Boleh lebih keras sedikit Pak? Presto Dia malu kok, ngak-ngak dengeran sama istrinya Pelan-pelan, ngomong Ntar dulu dia single lagi Udah tau, single double Kok nanyanya langsung? Dimana tinggalnya? Di Jakarta Di Jakarta Mas Presto, single atau double? Single Oh single kan? Gimana ada yang tau juga Oke mau nanya atau kasih pendapat silahkan Mau nanya sama Mbak Feby Aduh, di malam hari kebagian Lebih keras ya Mas Presto, boleh? Boleh Saya mau nanya Kok penampilannya bisa seksi banget sih? Seksi Itu bener-bener begitu, perfect kayak gitu Kenapa? Oh perfect, perfect Apanya yang perfect Mas? Dari luarnya kayaknya 100% bener-bener seksi gitu Dia gak tau ganjel lah dari mana-mana Mas Presto ada lagi yang mau ditanyain? Udah itu aja Terima kasih Mas Presto Silahkan menjawab Ibu Feby Makasih atas pertanyaannya Kalau Feby sendiri sih Aku cuma ingin keliatan bagus gitu loh Aku cuma ingin keliatan Karena orang Udah ngebayar aku Untukan beli mana-mana, aku harus keliatan bagus gitu Itu aja sebetulnya Cuma aku akan memakai semua pakaian Yang aku suka gitu loh Aku gak akan memakai pakaian yang membuat aku tidak comfortable Ataupun terlalu berlebihan pun juga enggak Jadi mungkin aku cuma mencari pakaian yang pantas dipakai Dan mungkin kalau keliatan seksi atau keliatan bagus ya Kadang-kadang iya tapi Kebawaan dari bayi kalau keliatan seksi gitu ya Masa sih Tapi kalau dibilang sama orang seksi kayak gitu Rasanya bangga, malu, apa gimana? Kalau dibilang seksi Sebetulnya seneng juga gitu Karena setiap perempuan saya rasa Akan seneng kalau dibilang seksi Asal jangan sampai dikonotasikan Seksi itu sesuatu yang jorok atau Oh bisa dianggap-ngapain nih, itu Gue udah gak setuju gitu loh Cuma kalau cuma dianggap Oh seksi, oh cantik, oh gak apa-apa Gak apa-apa Seperti Mas Presto di rumah bisa menikmati kayak ke TV Setiap gambarnya Uges yang muncul Uges, minggir! Mau lihat baby Eh belum tentu loh Lihat bibirnya, bibirnya Uges Maling seksi di dunia Aduh terima kasih satu-satunya yang bilang begitu Soalnya benar loh Bila bibirnya Uges seksi Oh terima kasih ya baby Apa gak saya dicium sama Uges ya? Oh tanya Mas Remy Mas Remy boleh nanya gak sih Kalau pria Eh oke kita lihat Mas Remy aja deh Mendingan lihat gambar, lihat film Apa lihat orangnya langsung? Oh lihat orangnya langsung dong Bisa tertarik juga bisa muntah langsung gitu Lebih baik kalau ganjiran tadi ya Mas Remy Dua kesempatan itu kan terbuka disitu Kalau ingat-ingat film Ratu Pantai Selatan tahun 1987 Yang membuat semua pria-pria Agak-agak gak mau pindah dari depan layar Yang waktu itu dijuluki bom seks Pasti ibu yang satu ini Hari ini dia tetep pakai baju hijau juga Tapi udah gak jadi Ratu itu lagi Hari ini mencoba untuk menyamakan tema Tapi tampilnya tutup kayak bom seks Meskipun sekarang sudah mencoba untuk merubah image Tidak jadi bom seks lagi Tapi emang seksi sih Pasti anda udah bisa nebak Siapa lagi kalau bukan Yurike Prastika Kita mulai lihat dari rambutnya Boleh gak kalau gue bilang kalau lo tuh seksi banget? Aduh makasih banget kalau gue dibilang masih seksi Soalnya sekarang kan gue udah kepala tiga Tapi masih dibilang seksi Bersyukur banget dong Tapi dulu kenapa sih film-film yang lo peranin itu Selalu gak pernah lepas dari baju yang talinya satu dan roknya pendek Apa emang harus begitu? Berarti lo gak ngikutin film gue dong Yang sekarang berubah Kalau film gue itu yang dulu banyak kan film-film action gitu Film action Memang sih film action itu kan harus nendang harus nonjok Jadi pakai sarung tapi belahnya tinggi gitu Jadi nendangnya enak ya otomatis pahanya kelihatan dikit Tapi itu bagian dari show ya? Ya emang itu yang dijual kan Terus kalau misalnya pakai baju yang tali satu Ya sebenernya shooting kan gerah banyak lampu Jadi kayaknya lebih enak kalau pakai tali satu gitu Jadi gak heran kalau lo dijulukin bomseks waktu itu? Sebenernya tergantung orang menilai dari sisi mana gitu Kalau misalnya berfikirannya negatif ya pasti Wah akan membangkitkan Karena kan kalau yang namanya kita shooting Itu kan memainkan satu peran Berarti kita harus masuk ke peran itu Dan kita harus bisa membawa penonton berimajinasi Nah berarti Eka sukses dong Kejadian berimajinasi Boleh dong cerita sedikit Apa bedanya kalau kita bikin pemirsa berimajinasi tentang cerita sedih Cerita menakutkan Dan cerita bergembira Justru itu kali ya Muka gue juga kalau sedih orang Gue sedih gitu kayaknya mau nangis Tapi tetep aja orang lihat gue tuh Jadi gak sedih gitu gimana dong Gue mau lihat ekspresi lo Sedih Mau nangis Sama serem Sedih Gimana dong Gimana lu gak dikatain bom seks Coba Lu sedih coba Gitu Sedihnya Coba Kalau takut Gimana Ya kalau lu gembira gimana Lu tuh ya Kalau begitu itu tuh semua orang berimajinasi Kalau lu tuh lagi kenapa gitu Gitu Ya abis gimana dong emang mungkin Suara Tapi Gue kan udah mencoba mengekspresikan itu Perasaan gue sedih Ya kayak begitu juga gitu Jadi Gimana dong Lu sebenernya Kalau sekarang ada Ada sutradara ya Kasih main film yang agak-agak ajaib Agak-agak nyeleneh gitu Sama lu sekarang agak-agak terbuka-buka Dan porni-porni sedikit mau apa enggak? Soalnya gini Pengertian lu Porno tuh apa? Kalau misalnya masalah baju Itu kayaknya sekarang Modis ya Udah trend Gak usah Ya ini gak termasuk dong Ini bukan baju tidur bukannya sih Berenda di mana-mana Oke loh Tapi Ada juga Gak usah Gue Anak-anak SMP aja sekarang Udah terbuka Masalah mereka gak seksi Lu seksi beda Beda kan pemirsa dirumah ya Kalo ngeliat Bener gak temen-temen semuanya Yang ada di studio Kalo ngeliat perempuan Biarpun dia Pake bajunya super seksi Kalo dia bawaannya gak seksi Gak dari seksi Nah berarti seksi itu Bukan hanya dari luar dong Berarti dari dalam juga Niat lu mau seksi apa enggak? Tapi gue gak pernah niat Aku pengen tampil seksi Enggak cuman Niatnya Aduh ini lagi model Gue suka Dan Jakarta panas Terus aku seneng yang praktis Gitu loh Kayaknya gak usah Waduh ribet pake baju Praktis-praktis mau ngapain? Praktis tuh maksudnya Ini bisa nih Ini kan Praktis dong Kalo misalkan kayak gini Praktis tinggal Ada praktis kan? Praktis Ya maksudnya Praktis pakenya gitu Gak usah pake Ini kancingnya banyak Seletingnya banyak Model-model Kayaknya ngomongin gue deh Sebenernya gue juga mau Pake baju yang praktis-praktis Tapi apa ada yang mau liat? Eh bukan soal Kenapa mesti diliat orang Gue pake baju Bukan karena pengen diliat orang Tapi Buat diri gue sendiri Ngapain sih kita Melakukan sesuatu Buat orang lain Yang penting Utama buat diri gue dulu Baru buat orang lain Nah kalo orang Kasih persepsi berbeda Sama yang lo mau gimana? Ya terserah ya Kalo ngikutin 200 juta 50 ini Yang ada di Indonesia Gimana dong? Jadi Memang ada masukan Tapi Ya udahlah sekarang Yang apa yang gue mau Itu yang gue jalanin Oh yang penting kan kita gak ngerugiin orang Gitu Keliatannya sih engga Tapi dengan gayanya Tidak merugikan orang Agak sensitif sedikit Tanpa bermaksud Untuk menyinggung Kakakku yang satu ini Gue pengen tau doang Kenapa sih tuh Makhluk-makhluk seluruh yang Pada sibuk ngomongin lo Dan saudara sepupu gue itu Masalah Yang kemarin di berita Beneran Sekarang gini gue tanya lo Lo yakin gak gue berbuat itu? Coba tanya pada dirimu sendiri Jangan nanya gue kalo gue udah tau Jadi Waktu gue denger berita itu Gue kaget banget Apalagi mukanya udah terpampang Dan itu bangun tidur loh Bangun tidur langsung Laki gue ngelemparin koran Plek Gue langsung Gimana sih orang bangun tidur Tapi gue pikir Ya udah Dia bilang kita selesaiin aja Kita liat perkembangannya gimana Better gue Gak usah banyak ngomong A, I, W, O Tapi kita liat perkembangannya gimana Gue selesaikan dengan baik Gitu aja Yang penting Sekarang gue Ngehandle diri gue dulu Supaya Gak siap menghadapi yang kayak gitu Gitu loh Dan Jangan sampe gue stress Dan jangan sampe gue jadi salah Gitu loh Atau terpancing Jadi Kita liat aja nanti gimana jadinya Kebayangan lo Kira-kira mereka tuh ngapain sih bikin gituan Apa Ada intrik-intrik tertentu Soalnya kan Konon Lo jadi covernya disitu Gue juga pernah jadi cover Tapi bukan cover itu Gitu loh Pengen sih sebenernya Ada orang jadiin cover majalah apa yang seksi-seksi Tapi enggak gitu loh Enggak Yang ini lo cover CD-nya ya 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 gak tau ya gue juga gak pernah ngeliat Gak pernah ngeliat Apa sih VCD-nya Gak pernah ngeliat kayak apa Jadi baru Gue sendiri baru Melihat apa Pebaca di koran Tapi itu isinya video porno ceritanya ya Menurut berita begitu Menurut berita Yang lo sendiri gak ngerasa pernah bikin film porno gitu ya Oh itu mungkin parna kali namanya ya Iya iya gue percaya sama lo Dan dia dateng tadi aja kesini Oh guys gue stress Gak stress Masalahnya kalo bikin untung dong kita Udah dibikinin terus dipublikasikan Laku keras kita dapet komisi Iya Ini gak tau bikinnya dimana guys Tiba-tiba Gitu kan Jadi yang penting sekarang Gue nenangin diri gue dulu deh Karena lagian Sekarang ini gue lagi banyak kerjaan Lagi syuting Jadi gak mau sampe schedule Gue tuh terhambat gitu loh Hmm Oke deh bu Gue percaya sama lo Kalo lo gak macem-macem Nyai-nyai siapa? Nyai Roroki dulu sudah pergi Lo tidak boleh bikin kelakuan yang aneh-aneh Kasian anak gue kalo udah gede Oh bener Karena efeknya nantinya Iya Oke Roroki Lampak Sama Baik Ku ап Partnership Terima kasih.